Pembelian diantikan Angli Psikologi, Saudara-saudara, Afni, Pusarjana Psikologi, Magister Psikologi mengerangkan bahwa Maksud dan tujuan dilaksanakan pemeriksaan psikologi forensik terhadap Pegi Setiawan alias Perong dilakukan gunan Satu, memperoleh gambaran tentang profil psikologis Pegi Setiawan alias Perong Meliputi aspek intelijensia, kepribadian, dan status mental dalam rangka menetapkan kompetensi tersangka Untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana Dua, mengevaluasi kredibilitas keterangan tersangka terkait peristiwa yang menjadi dasar perkara Tiga, mendapatkan gambaran mengenai konteks kehidupan psikososial tersangka Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum Yang dilakukan dalam kasus tindak pidana yang dimaksud Dari hasil pemeriksaan psikologi forensik memiliki kekuatan pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana Baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan Terhadap pemeriksaan Pegi Setiawan alias Perong Diperoleh gambaran status mental Pegi Setiawan diantaranya sebagai berikut Satu, kesadaran normal Dua, penampilan Pegi Setiawan terlihat lusuh, kurang merawat diri dan tampak lelah Proporsi tubuh kurus dan di bagian lengan sebelah kanan terdapat tato berbentuk bintang Disertai bekas luka berupa jaringan parut atau keloid di pinggir tato-nya Tiga, aktivitas psikomotor Selama pemeriksaan, Pegi kerap memegang dan menggaruk tangan Serta menggaruk kepala setiap merespon pertanyaan Kontak mata kurang terjaga atau cenderung menghindari kontak mata dan terlihat gelisah Empat, bicara Dalam komunikasi, Pegi memerlukan waktu untuk merespon pertanyaan yang disampaikan pemeriksa Ia juga sering menjawab tidak tahu, terlihat kebingungan serta menyampaikan informasi dengan kalimat singkat dan terbata-bata Dalam berbicara, suara terdengar kelirih dan temponya lambat Saat menjawab pertanyaan, Pegi sering melihat ke arah lain Lima, orientasi Tidak mengalami disorientasi waktu, tempat, dan ruang Enam, memori Kesulitan dalam menyampaikan informasi secara detail, beberapa informasi yang disampaikan tidak konsisten Mood Terlihat gelisah dan khawatir Lapan, emosi dan afek Selaras atau kongruens dengan isi pembicaraan Enam, persepsi Tidak ada gangguan persepsi atau tidak ada halusinasi Sepuluh, isi pikir Tidak ada gangguan isi pikir, tidak ada waham Sebelas, fungsi intelektual Secara umum mampu memahami pertanyaan yang diajukan dan memberikan jawaban yang sesuai pertanyaan Meskipun demikian, ia tampak membutuhkan waktu untuk memahami pertanyaan yang diberikan Bahkan seringkali meminta pengulangan instruksi, pertanyaan, serta arahan dan terkesan kurang spontan dalam menjawab Fungsi intelektual ambang borderline intelligence functioning dengan nilai IQ 78 Dua belas, tilikan atau insight Memahami kondisi yang ada dalam dirinya, serta memahami perasaan dan tujuan yang ada pada dirinya Maupun orang yang penting atau signifikan dalam kehidupan dirinya Tiga, sikap terhadap pemeriksaan Kooperatif dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis Empat belas, daya nilai, judgment Mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai, yang dapat diterima secara sosial Serta tidak ada gangguan daya nilai realitas Secara umum, status mental Pegi Setiawan relatif memadai ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan Catatan, keterlibatan Pegi dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menimpang Bahwa dalam diri Pegi Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong Atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif Karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Pegi Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama diantara keduanya Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Saudara Pegi Setiawan dalam pelanggaran hukum Seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap Dan menggunakan obat-obatan terlarang Serta pernah ditangkap di polsek Gunung Sari Cirebon Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Pegi Setiawan Memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana Sebagaimana perkara yang dipersangkakan Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan Pada saat Saudara Pegi Setiawan ditanyakan secara langsung mengenai peristiwa tersebut di atas Saudara Pegi Setiawan menjawab tidak tahu Akan tetapi Jika dilakukan pemeriksaan secara kolateral Yaitu dengan data-data yang secara tidak langsung dihubungkan dengan data-data yang lain Seperti pada saat dilakukan tes dengan alat warsal Ada perubahan reaksi emosi Di saat kami memperlihatkan secara tiba-tiba dan cepat foto korban Eki ataupun Vina Ada sempat terjadi perubahan emosi Pada saat melihat foto tersebut Sehingga tergambar adanya indikasi bahwa Saudara Pegi Setiawan Mengetahui peristiwa tersebut di atas Akan tetapi untuk lebih mengetahui secara mendalam Perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan Bahwa temannya yang bernama Sudirman pada pemeriksaan pertama Saudara Pegi Setiawan tidak mengenalnya Akan tetapi pada saat pemeriksaan kedua Saudara Pegi Setiawan mengaku mengenal Saudara Sudirman Karena teman sekolahnya Bahwa Pegi Setiawan memiliki karakter manipulatif Dan Saudara Pegi Setiawan Dapat dimintai pertanggungjawaban Atas perbuatan yang dilakukannya Mohon izin yang mulia akan dilanjutkan oleh rekan kami Mohon izin yang mulia akan dilanjutkan 17. Ahli Inapis Saudara Eko Wahyu Bintoro SHMKOM menerangkan bahwa Melakukan pencarian wajah Melakukan pencarian wajah Dengan metode 1 banding N Dengan database kependudukan Yang sudah terintrigasi Dan dengan Dukcapil Dukcapil lalu kami mendapatkan beberapa kandidat Dan kami pastikan kandidat yang memiliki nilai kemiripan Yang sangat tinggi Mekanisme selanjutnya adalah Melakukan pencocokan wajah Melakukan metode paste compression 1 banding 1 Dengan hasil di atas 90% Identik Yaitu membandingkan potongan